Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 15 Juni 2021. Tema Renungan dan Saat Tuduh kita dengan judul Bebas Dari Jebakan atau Bebas Dari Godaan. Bebas Dari Jebakan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan adil. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami paham dan tahu bahwa sifat iblis adalah penipu, pembohong, pendusta, penjebak, penggoda, dan itulah pekerjaannya. Maka kami sebagai sahabat seperjalanan harus diberikan kecerdasan, kepandaian, hikmat, bimbingan dari engkau dan firmanmu. Agar kami tidak terjebak ke dalamnya dan kami dalam kehidupan pada akhirnya selalu menjadi pemenang di atas segala pencobaan dan jebakan. Dalam mawa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Bebas Dari Jebakan. Apa itu jebakan? Jebakan itu biasanya kita tidak pernah tahu apa hasil akhir yang akan terjadi. Mari kita belajar secara sederhana. Karena ini menjadi bagian yang diributkan oleh banyak ibu-ibu rumah tangga. Yaitu masalah tikus di dalam rumah. Tikus di dalam rumah. Bagaimana kita menangkap? Kalau kita menangkap kejar-kejaran, kita tidak pernah akan menang. Namun cara untuk menangkap tikus dengan memberikan jebakan. Disimpanlah ikan asin di dalam jebakan baik dalam bentuk lem atau dalam bentuk kandang kawat. Dan tak kalah dimakannya. Bergeraklah itu bagian-bagian untuk yang menahan ikan asin. Atau kalau lem itu kaki yang kemudian terinjak. Tak kalah mencoba dilepaskan. Satu kaki menginjak lagi. Tak kalah mau melepaskan. Kaki belakang menginjak lagi. Lalu semua kaki terinjak. Lalu bergoyang-goyang terjatuh. Maka seluruh badan daripada tikus itu tertempel lem. Dan pada akhirnya tikus itu kemudian dia tertangkap dalam jebakan. Demikian juga kita. Kita tentu dengan tikus berbeda sahabat seperjalanan. Namun sifat jebakan seperti demikian. Nah siapa yang menjebak? Siapa yang menggoda? Yaitu setan. Yaitu iblis. Dan iblis itu menjebak tidak dalam bentuk katakanlah yang ada di film-film. Dalam bentuk kuntilanak. Dalam bentuk genderowo. Dalam bentuk apa lagi? Vampir. Dalam bentuk segala macam. Yang seringkali digambarkan tentang setan-setan yang menakutkan. Lalu suaranya teriakan-teriakan yang hi hi hi. Nah seperti itu. Rasanya iblis sudah pandai. Tidak akan dengan cara-cara demikian. Tapi jebakan itu justru di dalam terang-benerang. Bukan di dalam kegelapan. Jebakan itu justru tawaran-tawaran yang seakan-akan itu tidak membahayakan. Lalu kita terjebak ke dalamnya. Dan yang menarik. Jebakan itu kita bisa masuk. Namun kita tidak pernah akan bisa keluar. Setelah masuk. Maka siapa yang menjebak itu akan memakan kita. Akan mengakhiri hidup kita. Dan akan menghabisi hidup kita. Sahabat seperjalanan. Sehingga pelajaran itu tidak hanya belajar matematika. Belajar IPA. Belajar IPS. Belajar bagaimana kita itu berbisnis. Bagaimana mengembangkan usaha. Bagaimana meningkatkan pemasukan. Bagaimana belajar meningkatkan banyak aspek. Namun satu pelajaran dalam kehidupan yang sahabat seperjalanan. Perlu kita itu lulus. Perlu kita itu terampil. Apa itu? Belajar membaca jebakan. Dan belajar menghindari jebakan. Menghindari godaan. Kalau kita sudah terampil. Dan itu alas sediakan keterampilan itu. Bagaimana kita untuk bisa bebas daripada jebakan. Yang pertama kita harus tahu sifat jebakan. Sifat jebakan itu adalah memberi sesuatu keindahan kepada kita. Memberikan sesuatu yang seakan-akan menguntungkan kita. Dan mudah didapat. Tidak perlu bekerja keras. Ada di hadapan kita. Ada di mata kita. Itu sifat yang pertama. Jadi kalau ada sesuatu yang seakan-akan itu begitu mudah didapatkan. Dengan cara yang gampang. Dengan cara yang lancar. Maka kita perlu berhati-hati. Lalu apa itu unsur jebakan? Jebakan itu adalah sifatnya. Dia akan menjadikan kita. Menggoda kita. Lalu kita disebut sebagai orang. Wah kamu layak dapat ini. Kamu layak dapat pujian. Kamu layak dapatkan semua yang ditawarkan itu. Ini memang untuk dirimu. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk dirimu. Kamu itu spesial. Ada satu sahabat seperjalanan yang dikontak oleh orang lain dari luar negeri yang dikatakan. Saya dapat warisan. Tapi warisan ini tidak bisa atas nama saya. Saya mau menitipkan warisan dan sebagian untukmu. Coba bayangkan. Orang dapat warisan tidak kenal tiba-tiba mau bagi-bagi warisan. Ini perlu dipertanyakan. Siapa kita? Itulah jebakan. Itulah godaan. Godaan bisa dalam bentuk katakanlah kemudahan, kekayaan, jabatan, kenikmatan, pujian, sanjungan. Kita tergoda. Kemudian bagaimana? Untuk mendapatkannya. Tetapi itu kemudian semuanya itu menyebatkan kita jatuh dalam dosa. Godaan itu bisa dalam bentuk seks. Bisa dalam bentuk kekuasaan. Bahkan godaan juga bisa. Karena kemiskinan. Karena kemiskinan kita kemudian meninggalkan Tuhan. Karena penghinaan. Kita kemudian ingin mengakhiri hidup kita. Dan kita jatuh dalam putus asa. Kita dianggap Tuhan itu tidak ada. Karena penolakan. Jadi godaan itu banyak cara. Tujuan utamanya menjauhkan kita dari Tuhan. Dan membuat kita jatuh di dalam dosa. Baik perbuatan dosa. Karena jebakan yang kelihatannya nikmat. Mudah dan menyenangkan. Maupun katakanlah godaan-godaan di dalam kesulitan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa bersunggut-sunggut. Kita kemudian bisa putus asa. Sahabat seperjalanan. Alkitab mengajarkan. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan adil. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Lalu bagaimana? Supaya kita itu tidak masuk dalam jebakan. Tentu. Kita membutuhkan mata Tuhan di atas mata kita terbatas. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan di atas pengetahuan kita yang terbatas. Jadi orang yang dekat dengan Allah akan dijauhkan daripada jebakan. Dan Tuhan akan memproteksi kita. Saya seringkali berdoa kepada jemaat dan sahabat seperjalanan. Ya Tuhan lindungilah sahabat seperjalanan ini. Siang malam pagi petang. Atas bawah kiri kanan dengan malaikat-malaikat Tuhan. Yang memagari kehidupan setiap anak-anak Tuhan ini. Itulah sebuah doa. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita juga dekat dengan orang-orang yang benar. Jangan dekat orang-orang fasik. Orang-orang jahat. Dengan orang-orang pendosa. Lalu kita belajar katakanlah hal-hal buruk dari dirinya. Kalau kita dekat dengan orang pendosa. Dengan orang yang buruk. Justru kita lah yang harus mempengaruhi mereka. Masuk dalam kebenaran. Bukan kita yang terbawa. Dengan cara hidup mereka. Pergaulan mereka. Dan kebiasaan mereka. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Bebas dari jebakan. Bebas dari godaan. Marilah kita mendekat kepada Allah. Menjadi orang yang berhikmat. Menjadi orang yang terampil. Tidak hanya belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi belajar sebuah keterampilan. Memahami jebakan. Dan bebas dari jebakan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan. Hambomu berdoa untuk sahabat seperjalanan. Agar kami terbebas daripada jebakan. Terbebas daripada godaan. Dan untuk itulah kami terus ingin hidup semakin dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan kami seperti Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena jebakan. Seperti Daud dalam dosa seks. Seperti Petrus yang butuh panggung. Seperti Saul karena jabatan. Seperti Judas karena materi. Seperti Lot yang menjadi tiang garam. Karena menengok kepada kebelakang. Menengok kepada masa lalu. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati setiap sahabat seperjalanan. Di dalam setiap pergumulan kesulitan. Yang sedang dialami. Tuhan akan bukakan jalan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang bermasalah Tuhan. Bukakan jalan yang sedang berharap sesuatu Tuhan akan kabuhkan. Sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam wawah Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang percaya yang bebas dari jebakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.